Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati saat ini masih punya pekerjaan rumah terkait dengan penanganan perumahan yang masuk dalam kategori kumuh di Kabupaten Pati. Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Pati masih punya pekerjaan rumah berkaitan dengan penanganan permukiman yang masuk dalam kategori kumuh di Kabupaten Pati, dimana berdasarkan penetapan Bupati Pati melalui Surat Keputusan 050-3985-2021 menunjukkan bahwa total terdapat 177,89 hektare atau tersebar di 20 desa di Kabupaten Pati yang dinyatakan menjadi permukiman kumuh dan perumahan kumuh. Disperkim selaku organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi leading sektor penanganan kawasan tersebut, mengaku telah menjalankan program percepatan yang salah satunya melalui usulan dana alokasi khusus atau DAK. Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan selama kurang lebih 2 tahun menangani program tersebut, setidaknya sudah ada pengurangan wilayah kumuh, yakni sebanyak 174,17 hektare. Selain melalui program DAK, upaya percepatan lainnya yakni juga melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW, upaya lain juga melalui anggaran pendapatan dan belanja APBD yang dipokuskan untuk penanganan wilayah kumuh. Suhartono mengungkapkan dalam penanganan kawasan kumuh yang menjadi prioritas yakni ketersediaan akan sarana-prasarana, dimana diantaranya yakni berupa jembenisasi, sanitasi, ketersediaan air bersih dan layak minum serta pengelolaan sampah. Dari Pati, Anang Setioko, Mitra Pos, melaporkan.